Om Swastiastu Yaitu tentang isi Bagawat Gita dan nilai-nilai yang terkandung dalam Bagawat Gita Ya pertemuan atau di video sebelumnya sudah Bu Puspa uraikan tentang Bagawat Gita Nah pada video kali ini kita akan membahas tentang isi Bagawat Gita itu seperti apa Kemudian nilai-nilainya yang terkandung dalam Bagawat Gita bagaimana Sebelum kita mulai ada kalanya silakan anak-anak atau teman-teman subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya Serta video ini bisa di share di media sosial kalian Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua Ada pun isi kitab Bagawat Gita yang banyaknya 700 loka dan 18 bab bermaksud untuk menyelamatkan manusia dari kebodohan kehidupan duniawi Bagawat Gita juga mengandung maksud untuk melepaskan manusia dari penderitaan Nah untuk melepaskan manusia dari penderitaan ini yang dimaksud adalah Penderitaan kebodohan dalam kehidupan Jadi ketika kita mendengarkan Bagawat Gita atau mempelajari Bagawat Gita Manfaat yang dimaksud ini adalah Atau tujuan yang dimaksud ini adalah Ditujukan kepada diri kita sendiri Supaya bisa bermanfaat bagi kita Untuk selalu berbuat yang baik atau berlandaskan Dharma Ada pun isi dari kitab Bagawat Gita tersebut adalah Menguraikan tentang percakapan Sri Krishna dan Arjuna Yang pertama yaitu bab satu Terdiri dari 47 sloka Isinya adalah tentang Arjuna dalam keraguan Jadi pada bab satu ini menceritakan Bahwa Arjuna mengalami keraguan pada saat Peperangan akan dimulai Nah pada saat itulah Sri Krishna yang memberikan nasihat Bab kedua terdiri dari 72 sloka Yang berisikan tentang teori samkya Nah yang dimaksud teori samkya disini adalah Menguraikan sifat-sifat sejati tentang roh Jadi Sri Krishna menguraikan sifat-sifat sejati tentang roh Dan memberikan nasihat kepada Arjuna Kemudian bab tiga terdiri dari 43 sloka Yaitu tentang karma yoga Jadi setiap manusia itu memiliki atau selalu yang namanya berbuat Baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk Baik yang kita buat maka hasilnya akan baik Buruk yang kita buat maka hasilnya akan buruk Bab empat terdiri dari 42 sloka Menceritakan disana tentang jenana yoga Atau jalannya pengetahuan Bab lima berisikan 29 sloka Yaitu tentang melepaskan diri dari ikatan Manusia bisa melepaskan diri dari ikatan Ketika manusia tersebut sudah terlepas dari sifat keduniawiannya Jadi bagaimana caranya Untuk melepas sifat-sifat keduniawian kita Yaitu dengan cara selalu berbuat baik Selanjutnya Bab enam Terdiri dari 47 sloka Yaitu tentang yoga yang sejati Menguraikan tentang astanga yoga Kemudian bab tujuh terdiri dari 30 sloka Yaitu tentang Tuhan itu sendiri dan dunia itu sendiri Jadi di dalam bab tujuh ini Bahwa dikatakan pengetahuan yang suci itu Yang mutlak adalah Tuhan Jadi yang paling utama disana adalah Tuhan Di segalanya Yang memelihara segala sesuatu itu adalah Tuhan Kemudian bab delapan Terdiri dari 28 sloka Yaitu tentang jalannya evolusi dari kosmos Maksudnya disini adalah mencapai Tuhan Jadi cara mencapai Tuhan Dengan cara Memusatkan pikiran Dan selalu mengingat Tuhan dalam keadaan Susah maupun senang Jadi pada saat manusia akan Mau meninggalkan badan jasmaninya Haruslah kita sebagai manusia mengingat yang namanya Tuhan Bab 9 terdiri dari 34 sloka Yaitu tentang Tuhan melebihi dari ciptaannya Bab 10 terdiri dari 42 sloka Yaitu tentang Tuhan adalah sumber dari segalanya Jadi Tuhan yang menciptakan semuanya Juga merupakan sumber dari segalanya Maka dari itu kita sebagai manusia Haruslah sujud bakti kehadapan Tuhan yang Maha Esa Selanjutnya bab 11 Terdiri dari 55 sloka Dimana dikisahkan adalah Krishna menampilkan wujudnya yang banyak Kepada Arjuna Kemudian terjadilah percakapan disana Bahwa Sri Krishna memanglah perwujudan Tuhan yang Maha Esa Kemudian bab 12 terdiri dari 20 sloka Yaitu menguraikan tentang bakti yoga Dimana bakti yoga ini yang dimaksud adalah Pemusatan pikiran secara saguna brahman Jadi saguna brahman ini adalah Bagaimana kita memusatkan pikiran kita Yaitu tentang dewa-dewa atau Tuhan Yang pada saat itu kita sembah atau bersujud kepadanya Kemudian bab 13 terdiri dari 34 sloka Yaitu tentang kesadaran akan hakikat Tuhan Jadi bahwa Tuhan menciptakan semuanya Jadi manusia haruslah memiliki kesadaran bahwa Tugas Tuhan sudah menciptakan semuanya Maka dari itu kita harus menjaga semua yang sudah ada Kemudian bab 14 terdiri dari 27 sloka Yaitu tentang perincian sifat-sifat manusia Yang disebut dengan triguna Yaitu ada satwam rajas dan tamas Nah itu bisa dikendalikan dengan melakukan yoga Selanjutnya bab 15 terdiri dari 20 sloka Yaitu menguraikan tentang yoga dan purusotama Yaitu sebagai penyerahan diri kepada Tuhan Jadi kita sebagai manusia Ada kalanya manusia itu harus rela menyerahkan diri kita Kehadapan Tuhan yang Maha Esa Atau kembali kepada Tuhan yang Maha Esa Selanjutnya bab 16 Sloka Terdiri dari 24 sloka Menguraikan tentang alam pikiran Yaitu tentunya tentang ketuhanan Atau sifat rohani atau sifat baik Dan kesetanan atau sifat jahat Nah nanti disini diuraikanlah sama Sri Krishna Mana yang baik, mana yang buruk Kemudian bab 17 Terdiri dari 28 sloka Menguraikan tentang triguna Yaitu dalam fenomena keagamaan atau keyakinan Jadi keyakinan kita sebagai umat manusia Atau umat beragama Kita juga harus melaksanakan Yang namanya Mengendalikan triguna tersebut Pada saat melaksanakan hubungan yang harmonis Kehadapan Tuhan yang Maha Esa Yang terakhir adalah bab 18 Terdiri dari 78 sloka Yaitu menguraikan tentang Tujuan tertinggi umat Hindu Atau umat manusia adalah Untuk mencapai moksa Kemudian hal yang kedua Yang akan kita bahas adalah Tentang nilai-nilai yang terkandung dalam bagawat kita Yaitu Nilai atau ajaran ketuhanan Kita sebagai manusia Yang mengenal Tuhan yang Maha Esa Atau ide sang yang diwasa Bahwa Tuhan Adalah segalanya Tuhan yang menciptakan Alam semesta ini Atau semua yang ada di dunia ini Maka dari itu Manusia atau Semua umat beragama Kita wajib Untuk selalu bersyukur Dan memohon Petunjuk dari Tuhan yang Maha Esa Atau ide sang yang widiwasa Yaitu dengan cara Berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa Kemudian melaksanakan Ajarannya Seperti Trisandil Kemudian Bersembahyang pada saat Odalan Seperti itu Kemudian Ajaran Atau nilai etika Jadi ajaran etika disini Yang dimaksud Adalah Sebagai ajaran Yang menunjukkan Tentang suatu Hal yang baik Maupun buruk Nah Di dalam Ajaran etika ini Atau nilai etika ini Terdapat ajaran Tentang Kesatria Jadi sebagai orang Yang disebut Kesatria Harus Bisa Membela Negara Dan memilah Mana Yang merupakan Kepentingan Pribadi Maupun Golongan Kemudian Nilai Kepahlawanan Jadi pada Diri Seorang Pahlawan Haruslah Memiliki Nilai Luhur Yang Bisa Diteladani Oleh Generasi Generasi Muda Karena Pahlawan Yang sudah Berjuang Memiliki Rasa Tanpa Pamrih Demi Kedaulatan Negara Jadi Kalau dikaitkan Dalam Bagawat Kita Arjuna Ini Adalah Seseorang Yang Penuh Tanggungjawab Yaitu Untuk Membela Negaranya Yang Akan Dikuasai Oleh Pasukan Korawa Kemudian Ajaran Kesetiaan Jadi Dalam Bagawat Kita Tampak Dalam Diri Seorang Arjuna Yang Setia Pada Gurunya Yaitu Sri Krishna Setelah Diberikan Nasihat Bahwa Arjuna Harus Melawan Saudaranya Maka Arjuna Ini Tetap Setia Dan Pada Perintah Sang Guru Yaitu Sebagai Wujud Dari Sifat Seorang Kesatria Jadi Arjuna Ini Tetap Setia Kepada Gurunya Dengan Mematuhi Perintahnya Begitu Juga Dalam Kehidupan Sehari Hari Anak Anak Harus Patuh Atau Harus Setia Dengan Ajaran Yang Diberikan Oleh Orang Tua Maupun Guru Kemudian Ada Ajaran Pengendalian Diri Bahwa Disebutkan Dalam Bagawat Gita Bahwa Manusia Dapat Hidup Dengan Baik Dikarenakan Manusia Itu Bisa Mengendalikan Diri Dari Perbuatan Yang Buruk Pengendalian Diri Yang dimaksud Disini Adalah Pengendalian Ucapan Kemudian Pengendalian Pikiran Kemudian Pengendalian Jasmani Atau Badan Nah Kalau Semua Sudah Dapat Kita Kendalikan Maka Hidup Kita Akan Menjadi Tentram Damai Dan Sejahtera Kemudian Ada Etos Kerja Dan Kedisiplinan Nah Sebagai Umat Manusia Kita Harus Selalu Yang Namanya Disiplin Kerja Yaitu Tanpa Mengharapkan Imbalan Untuk Mencapai Kesuksesan Yang Kita Mau Dalam Diri Maka Kita Harus Selalu Disiplin Dalam Melakukan Sesuatu Ya Itu Saja Yang Bisa Ibu Sampaikan Terkait Tentang Isi Bagawat Kita Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Dalam Bagawat Kita Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Semoga Bisa Kita Amalkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Baik Baik Itu Saja Yang Bisa Ibu Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Ibu Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Dan Ibu Ucapkan Terima Kasih Banyak Karena Sudah Menyimak Video Ini Dengan Baik Akhir Kata Kita Tutup Dengan Para Mas Santi Om Santi 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 Om portrayed Tamb collapsed Apabila Nroffen Sep